Percepatan vaksinasi terus dikejar hingga mencapai target 100%. Gerai vaksinasi di pusat perbelanjaan pun sudah mulai kembali dibuka. Sempat terhenti usai lebaran, vaksinasi masal COVID-19 kembali digalakan bagi masyarakat Bengkulu. Membantu pemerintah daerah, Binda Bengkulu mendirikan gerai vaksinasi di seluruh kabupaten dan kota dengan sasaran masyarakat umum. Di kota Bengkulu, gerai vaksinasi didirikan di pusat perbelanjaan yang mulai ramai pengunjung setelah pemerintah mencabut sejumlah pembatasan aturan. Kabinda Bengkulu Zulkarnain mengatakan target vaksinasi 100% terus dikejar khususnya bagi masyarakat Bengkulu guna mempersiapkan masa transisi pandemi menuju endemi COVID-19. Menunjukkan hasil yang sangat baik, ini bertujuan untuk memasuki transisi. Kita harapkan transisi dari pandemi ke benin ini, ini kita sama-sama melakukan percepatan. Supaya permasalahan sosial, ekonomi, kita bisa berjalan normal kembali. Adanya gerai vaksinasi di pusat perbelanjaan disambut baik masyarakat. Hal ini terlihat dari ramainya warga yang mengantri pelayanan vaksinasi, khususnya mereka yang ingin mendapatkan dosis penguat atau dosis ketiga. Lebih cepat dari yang lain, biasanya kan yang lain kan agak lama. Kalau yang ini lebih cepat, nah itu aja. Dan itu mendapat apa? Ada 100, 100, 100, 100, 100. Hingga saat ini, capaian vaksinasi di Bungkulu telah mencapai 92 persen untuk dosis 1, 73 persen dosis kedua, dan dosis ketiga baru 13 persen.